Sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang di ruang kelas masing-masing. Sesi tidur siang ini dimaksudkan agar saat kembali mengikuti pelajaran, siswa lebih berkonsentrasi dan makin berprestasi. Sekolah Dasar Muhammadiyah IV Zamzam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan program terobosan yang juga dilakukan di sekolah-sekolah di Jepang. Program itu adalah mewajibkan siswa kelas 1 untuk tidur siang. Sesi tidur siang dilakukan siswa di kelas masing-masing dan diawasi oleh guru. Program tidur siang ini masuk dalam kurikulum sekolah sejak awal tahun pelajaran 2023. Sesi tidur siang berlangsung setiap hari belajar dari pukul 1 hingga 2. Program tidur siang di sekolah diterapkan setelah sekolah melihat para siswa kelelahan saat jam belajar. Bahkan ada saja yang minta izin untuk pulang. Setelah tidur siang selama 1 jam, diharapkan siswa bisa lebih berkonsentrasi dan makin berprestasi. Tahun sebelumnya itu kami lihat siswa banyak yang tidak konsentrasi ketika setelah jam istirahat siang. Jadi banyak siswa terutama yang kelas 1 itu rewel, tidak mau mengerjakan tugas, menangis, minta pulang, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan ketika rapat kerja itu kami bahas gimana ini solusinya. Nah, akhirnya tercetuslah program tidur siang. Dalam waktu dekat, sekolah berencana menerapkan program tidur siang di seluruh kelas dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran sehari penuh ini juga meniadakan pekerjaan rumah. Seluruh tugas harus diselesaikan siswa di sekolah. Sehingga saat di rumah, para siswa bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengembangkan potensi diri.